selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ini nanti ditiruskan ujungnya Nah sampai seukuran Mata disini Untuk mengurangi Resiko Kemiringan Dilincipkan ujungnya Disiapkan dulu semua alatnya Setang senai Mata dis Besi beton Tang dan Jangan lupa oli Oke kita gerinda dulu Samping dan Meniruskan ujungnya Satu lagi saran dari saya Kalau kita mau membuat Drat sepanjang 3 cm lebih baik Dilebihi 1 cm Atau kita membuat 4 cm Nah soalnya Ini ujung yang lancip ini Nanti setelah selesai proses Pembuatan drat dipotong Biar rapi Oke ini sudah selesai di gerinda Kita pasang di ragum Sorry ya ini ragumnya Kurang standar Karena ini ragum Made in the way Pastikan tegak lurus Baru dikencangkan ragumnya Arah memasang Mata disini Yang ada tulisannya ini Berada di sisi Bagian bawah Nah yang ada tahanannya ini Ini nanti sisi bagian atas Lalu cowakan ini Nah dapat salah satu Dari baut ini Untuk penahan Biar tidak ikut berputar Pasang gini Lalu dikencangkan Semua bautnya Nah dikencangkan Pakai tang bisa Pakai obeng juga bisa Nah kenapa ini Di bagian bawah Nah ini Lebih lebar Dari yang atas itu Jadi Kalau yang lebar itu Untuk awalan Membuat dratnya Jika dibalik Maka akan Lebih susah Membuatnya Oke Siap untuk Diputar Pastikan Tegak lurus Tekan ke bawah Sedikit Lalu putar Ke kanan Kalau belum ada Dratnya Seperti ini Agak ditekan Ke bawah Tidak apa-apa Nanti Kalau sudah Ada Dratnya Sebanyak Tiga Atau empat Jangan terlalu Ditekan ke bawah Cukup Digerakkan Ke kanan Kiri Seperti ini Digerakkan Ke kanan Lalu balik Ke kiri sedikit Ditambah Ke kanan Lagi Jangan langsung Ke kanan Terus Karena akan Berat Dibalikkan Ke kiri sedikit Lalu Tambah Ke kanan Lagi Intinya Jangan langsung Diputar Ke kanan Karena Akan Seret Dan Bisa Merusak Mata Disnya Juga Berat yang Sedang kita Buat Bisa ikut Rusak Membuat Ulir luar Itu Lebih susah Daripada Membuat Ulir dalam Kita harus Lebih sabar Oke bagi Kawan-kawan Yang belum Tahu Cara membuat Ulir dalam Silahkan Cek video Saya Sebelumnya Silahkan Klik Tanda I Di atas Maka Akan Terbuka Video Tersebut Oke Lanjut Putar Ke kanan Lalu Ke kiri sedikit Tambah Ke kanan Lagi Jika Sudah Terasa Berat Dikasih Oli Jadi Intinya Seperti itu Diputar Kalau Sudah Berat Dikasih Oli Diputar Kalau Sudah Berat Dikasih Oli Sampai Panjang Dread Yang Kita Inginkan Tercapai Nah Ini Kalau Sudah Dapat Satu Mata Dish Seperti Ini Akan Lebih Enak Membuatnya Akan Lebih Enteng Tapi Kita Harus Tetap Hati-hati Jangan Terlalu Ditekan Kebawah Karena Itu Bisa Merusak Diputar Terus Dikasih Oli Intinya Jangan Sampai Terlalu Berat Kita Harus Banyak Kasih Oli Oke Segini Saja Buat Contoh Kita Copot Setang Senenya Putar Ke Kiri Sampai Lepas Lalu Dilepas Dari Ragum Dari Ini dia Kita bersihkan dulu Nah Ini dia Hasilnya Tapi ini Belum Selesai Kita Bersihkan Dulu Lalu Dipotong Ujungnya Nah ini Tirus ini Dipotong Biar Lebih rapi Oke Dipotong Dulu Oke Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Buat Teman-teman Yang sudah Mendukung Channel ini Sampai Video Ke 14 Enggak Terasa Terima kasih Pokoknya Saya doakan Semoga Sehat Selalu Nah Inilah Hasilnya Kita Coba Di Mata Senenya Kita Coba Jeratkan Oke Lancar Jaya Lur Lalu Dicoba Juga Di Murnya Ini Oke Mak Lir Lancar Lur Itulah Tadi Tutorial Membuat Derat Luar Atau Ulir Luar Terima kasih Sudah Menyaksikan Semoga Bermanfaat Dan Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima kasih